Coronavirus disease 19 atau COVID-19 telah menjadi pandemi global yang diumumkan oleh WHO pada 11 Maret 2020. Sampai tanggal 5 April 2020 sudah terdapat 1 juta lebih kasus terkonfirmasi positif COVID-19 di seluruh dunia menurut worldtomators.info. Di video ini, kami akan membahas dampak pandemi ini terhadap skena musik rock dan metal. COVID-19 menyebar melalui kontak fisik dan interaksi jarak dekat antara manusia. Larangan untuk melakukan aktivitas sosial yang melibatkan banyak orang pun diberlakukan di banyak negara. Imbasnya banyak acara-acara di skala lokal maupun di skala internasional yang harus dibatalkan atau diundur. Tidak terkecuali perhelatan konser atau festival musik. Untuk kancah musik rock dan metal misalnya, Download Festival 2020 sudah resmi diundur hingga tahun depan. Boston Calling yang rencananya akan menampilkan Rage Against the Machine, Foo Fighters, dan Red Hot Chili Peppers di Amerika juga diundur. Di dalam negeri, festival metal besar Hammer Sonic Metal Fest diundur hingga tahun depan. Festival Java Open Air juga harus rela menunda peryelatannya. Banyak band yang juga terpaksa harus membatalkan turun mereka. Misalnya Slipknot, Heavensense, Iron Maiden, Sepultura, Tool, Inflames, Trivium, Karkas, hingga Babymetal. Hal yang sama tentu juga terjadi di skala Indonesia. Dengan semakin meluasnya penerapan social distancing dan physical distancing di Indonesia, yang artinya juga tidak memungkinkan untuk mengadakan acara yang mengumpulkan banyak orang, maka event seperti konser musik pun otomatis tidak bisa diadakan. Dari hal itu saja, sudah bisa dibayangkan bagaimana pandemi ini akan berdampak kepada skena metal dan rock dalam berbagai sektor, terutama sektor ekonomi. Pertunjukan musik secara live adalah penggerak utama perputaran roda industri musik di zaman digital ini. Para musisi yang selama ini sangat mengandalkan pemasukan dari musik dan bandnya lewat aktivitas konser, tentu akan merasakan dampak ekonomi yang besar kalau pandemi ini berlarut-larut. Kekhawatiran terhadap perusahaan ekonomi akan menjadi lebih besar ketimbang kekhawatiran terhadap infeksi virus itu sendiri. Tapi itu mungkin hanya dampak awal dari penyebaran penyakit bernama COVID-19 ini terhadap skena musik rock dan metal. Mari kita lihat seberapa gawat sebenarnya masalah pandemi ini. Indonesia pertama kali mendeteksi keberadaan virus ini di wilayahnya pada 2 Maret 2020. Sejak itu kasus terkonfirmasi COVID-19 terus bertambah. Dan dalam waktu 1 bulan, sampai tanggal 31 Maret 2020, sudah ada 1.528 kasus terkonfirmasi positif. Itu artinya terdapat penambahan rata-rata 382 kasus setiap minggu atau 50 kasus per hari selama bulan Maret 2020. Dan itu rasanya sudah cukup bisa disebut gawat dalam konteks sebuah pandemi. Pemerintah Indonesia sudah menetapkan bahwa periode darurat bencana untuk menangani pandemi ini akan berlangsung sampai 29 Mei 2020. Alasannya adalah karena bencana ini berskala nasional dan penanganannya pun harus secara nasional. Setiap daerah akan dilihat perkembangannya sehingga membutuhkan waktu yang cukup untuk dapat melihat sebaran pandemi ini secara nasional. Faktor lainnya adalah bahwa tidak ada yang benar-benar dapat memprediksi kapan pandemi ini akan berakhir. Berkaca dari yang dialami oleh Tiongkok, mereka membutuhkan waktu sekitar 3 bulan untuk dapat menekan tren infeksi COVID-19. Sejak terdeteksi pertama kali pada Desember 2019, grafik infeksi penyakit ini di Tiongkok baru mulai turun pada Maret 2020. Itu pun dengan dukungan fasilitas kesehatan yang lumayan baik. Misalnya dengan membangun dukungan sakit tambahan untuk merawan pasien COVID-19. Lalu bagaimana dengan Indonesia? Terdapat sebuah prediksi yang kami kira paling masuk akal di antara sekian prediksi yang bertebaran. Prediksi ini dibuat oleh beberapa alumnus Departemen Matematika Universitas Indonesia. Mereka memberikan 3 skenario prediksi yang didasarkan atas pembuatan dan penerapan kebijakan pemerintah serta kepatuhan terhadap protokol pencegahan infeksi COVID-19. Data yang digunakan dalam simulasi skenario ini adalah data kasus kumulatif di Indonesia dari tanggal 2 Maret hingga 29 Maret 2020. Skenario pertama, jika per tanggal 1 April 2020 tidak ada kebijakan signifikan dan tegas dari pemerintah dalam mengurangi penyebaran virus ini serta aktivitas masyarakat dan bisnis dibiarkan berjalan tanpa ada langkah pencegahan seperti physical distancing dan cuci tangan maka puncak penyebaran virus ini akan terjadi pada 4 Juni 2020 dengan prediksi jumlah kasus positif mencapai ratusan ribu dan pandemi akan berakhir pada bulan Agustus atau September 2020. Skenario kedua, jika per 1 April 2020 kebijakan sudah ada namun kurang tegas diterapkan atau kurang strategis untuk diterapkan serta masih ada masyarakat yang tidak menerapkan pencegahan maka puncak pandemi ini di Indonesia akan terjadi pada 2 Mei 2020 dengan jumlah kasus positif mencapai 60 ribu kemudian pandemi akan berakhir pada bulan Juni atau Juli 2020. Skenario ketiga, jika pemerintah membuat kebijakan yang tepat untuk mencegah penularan COVID-19 dan masyarakat pun disiplin dalam melakukan pencegahan maka pandemi penyakit ini di Indonesia akan berpuncak pada 16 April 2020 dengan jumlah kasus positif 17 ribu dan kemudian pandemi akan berakhir pada akhir Mei atau awal Juni 2020. Jadi sudah jelaskan, menurut prediksi itu dengan penerapan pencegahan yang paling ketat sekalipun kita baru akan bisa keluar dari pandemi ini pada akhir Mei atau awal Juni 2020. Jadi pencegahan dan penanganan pandemi ini benar-benar butuh kerjasama kita semua baik pihak pemerintah, warga masyarakat dan juga sektor bisnis. Pemerintah membuat kebijakan pencegahan dan penanganan COVID-19 dan menerapkannya dengan tegas. Warga masyarakat menjalankan perannya dalam bidang pencegahan setidaknya dengan melakukan physical distancing dan cuci tangan secara disiplin sementara sektor swasta atau bisnis jika memungkinkan dapat menerapkan kebijakan dan mekanisme work from home. Memang tidak ada yang mudah bagi siapapun karena ini adalah kenyataan yang baru ini adalah kenormalan yang baru mau tidak mau kita harus membiasakan diri sebagian dari kita tentu sudah mulai akrab dengan aplikasi Hangout atau Zoom menyapa dan mengobrol dengan kawan secara online merasakan diskusi seminar atau rapat kantor secara online atau belajar di rumah juga secara online dimana semua itu sebelumnya bukan menjadi bagian dari kebiasaan kita meski teknologi komunikasi dan informasi sebenarnya sudah sangat lumrah berada di kegamban kita. Jadi sekali lagi kita memang harus membiasakan diri dengan realita yang baru ini dalam waktu yang mungkin agak lama karena jikapun pandemi kini berakhir pertengahan tahun ini resiko penularan masih akan ada karena bagaimanapun virus ini sudah ada di sekitar kita pandeminya mungkin akan berakhir dalam beberapa bulan tapi nanti orang akan kembali berkumpul bekerja, sekolah, nonton konser, belanja ke pasar seperti biasa dan resiko penularan itu bisa muncul lagi yang dibutuhkan sebenarnya adalah vaksin untuk mengatasi virus ini jadi kita doakan saja semoga para ilmuwan berbagai negara yang sekarang sedang melakukan riset penelitian tentang virus ini bisa secepatnya menemukan vaksin untuk menangkalnya jadi sementara menunggu vaksinnya ditemukan tetaplah jaga diri dan jaga orang-orang di sekitarmu ikuti protokol yang ada cuci tangan, jangan sentuh wajah dengan tangan yang belum dicuci usahakan untuk tinggal saja di rumah kalaupun terpaksa harus keluar rumah karena mungkin beberapa dari kita tidak mendapatkan fasilitas work from home atau memang harus berada di luar untuk melakukan pekerjaannya yang bisa dilakukan adalah menjaga jarak fisik antar orang minimal 2 meter jangan merasa diri sehat karena sangat mungkin kita menjadi carrier yang bisa menularkan kepada orang lain terkait dinamika skena metal dan rock kita masih bisa menaruh harapan pada semangat yang dimiliki konser secara langsung boleh ditunda atau dibatalkan tapi konser secara streaming mulai dilakukan beberapa band telah meluncurkan rekaman baru sementara yang lain mengisi waktu selama karantina diri dengan hal-hal kreatif misalnya melakukan jam session secara online ini tentu hal-hal yang membuat kita semua merasa optimis di tengah kondisi saat ini musik metal atau rock memang memiliki cerup pasar yang tidak besar namun justru karena itu para musisi dan komunitasnya menjadi teruji loyalitas dan dedikasinya untuk terus berkarya jadi musik ini beserta skenanya pasti akan terus survive hanya saja mungkin akan ada hal-hal yang berbeda yang akan kita rasakan nanti karena hidup memang nampaknya tidak akan sama lagi setelah ada corona tapi kita tentu akan sanggup melaluinya meski dengan cara-cara yang tidak sama dengan sebelumnya terima kasih sudah menonton video ini dan sampai jumpa di video berikutnya selamat menikmati